Jadi hadirin sekalian, maka kita perlu mendekat, hari ini Nabi sudah tidak ada Yang tertinggal siapa? Pewarisnya para Nabi Maka kita semua harus mencintai ulama, harus merangkul ulama Bukan memusuhi ulama, bukan memerangi ulama, bukan memfitnah ulama, bukan Bukan membenci ulama, ulama bukan Nabi pak Sekurus-kurusnya ikan ada dagingnya Segemuk-gemuknya ikan ada tulangnya, sebaik-baiknya ulama punya kekurangan Tapi jangan ambil tulangnya, ambil dagingnya, buang tulangnya Hari ini banyak orang-orang jahat pak, tulangnya diambil, orang-orang bodoh, akalnya tidak dipakai, daging dibuang Hanya gara-gara satu kepahaman yang tidak faham, yang tidak cocok dengan ulama, dia hina ulama, dicacimaki ulama Jangan pak Wallahi jangan pak, darahnya ulama, dagingnya ulama itu beracun Maka orang-orang yang suka menghina ulama, memfitnah ulama, menggibah ulama Kalau tidak bertawabat, mati, dia biasanya Sudah banyak kejadian, hadirnya sekalian Menatap wajah ulama saja, pahalanya begitu besar Apalagi mencintai mereka Karena Nabi yang mengatakan, ulama ini pewarisku Maka hadirnya sekalian, mudahkan langkah kaki kita menuju majlis-majlis ilmu Siapa yang memudahkan langkah kaki dia menuju majlis ilmu, Allah akan mudahkan langkah kaki dia menuju syurga Siapa yang belajar satu ayat Al-Quran ini, lebih baik daripada salah sunnah seratus rakaat Siapa yang belajar ta'lim, satu bab daripada Al-Quran, lebih baik daripada salah sunnah seribu rakaat Tidurnya orang-orang alim lebih dicintai Allah daripada ibadahnya orang-orang yang jahil Jadi hadirnya sekalian, mencintai Allah itu ada buktinya Apa buktinya kita cintai Rasulullah SAW Katakanlah wa'i Muhammad kepada seluruh umatmu Kalau kalian betul-betul mencintai Allah Ikuti aku Hidupkan sunnah Nabi 24 jam Ujung rambut, ujung kaki, bangun tidur, tidur lagi Amalkan sunnah semampunya, bukan semaunya Banyak sunnah Nabi Ujung rambut, sampai ujung kaki, bangun tidur, sampai tidur lagi Amalkan semampunya Kalau tak mampu hidupkan sunnah, jangan hina sunnah Jangan hina sunnah Kita orang beriman ini hajar sekalian Orang Islam wajib mencintai Allah, mencintai Rasulullah Dan kita wajib mencintai segala sesuatu yang berhubungan dengan Rasulullah SAW Wajib hukumnya bagi kita mencintai kotanya Rasulullah SAW Tanah kelahirannya Rasulullah SAW Mencintai bahasanya Rasulullah SAW Mencintai namanya Rasulullah SAW Satu orang wali Allah dicacimaki sama satu orang di pasar Saya dengar dari guru saya Dia diam, dia tak balas Kemudian orang-orang bertanya Kenapa kau diam, dihina, dicacimaki, difitnah di tengah orang banyak Dia bilang, orang yang tadi mencacimakiku Namanya sama dengan nama kekasihku Muhammad Dia tak balas, kenapa? Karena kecintanya kepada namanya Rasulullah SAW Menyebut nama Rasulullah SAW Hadir mulia kita berselawat Pahalanya begitu besar Mencintai keluarganya Rasulullah SAW Mencintai para sahabatnya Rasulullah SAW Orang yang menghina salah satu dari sahabat Nabi Kafir Orang berani-berani menghina sahabat Nabi Kafir Guru saya katakan, kalau kamu ragu dia kafir Kau kun kafir Tidak boleh menghina sahabat Nabi Siapapun dia Tidak boleh menghina keturunan Rasulullah SAW Keluarganya Nabi SAW Mesela itu tidak cocok, tidak paham Ada kesalahan Kita muliakan mereka, kenapa? Karena ada darah suci mengalir di tubuh-tubuh mereka Insya Allah asbab kecintaan itu Allah akan berikan syafaat Rasulullah akan kumpulkan kita dengan Rasulullah SAW Karena mencintai anak cucunya Maka hadirin sekalian Ini peringatan bagi kita semua Siapa saja yang mendengarkan majlis ini Jangan pernah membenci ulama Jangan pernah memusuhi ulama Apalagi memusuhi para abaib Para syahid Para guru-guru kita Muliakan Satu orang ulama sampaikan hadirin sekalian Muliakanlah seluruh orang-orang beriman Orang-orang Islam Seperti kalian memuliakan raja dan ratu Kenapa? Karena mereka semua adalah calon raja dan ratu di syurga Jadi hadirin dirahmati Allah Ta'ala Ilmu seperti air Hanya mengalir ke tempat yang lebih rendah Orang tinggi hati tak bertambah ilmunya Maka kemana pun kita pergi Pak Tolong Ini arahan hadirin dari guru-guru saya Kalau kamu pergi ke satu kota Sebelum kamu berkunjung ke tempat siapapun Kau cari ulama di sana Kau minta doa dari mereka Insya Allah ada keberkan Daripada ilmu kita Keberkan daripada rezeki kita Keberkan daripada kehidupan kita Jadi hadirin sekalian di khutbah juman yang singkat ini Saya ingatkan Cintailah Allah dan Rasulullah SAW melebihi segala-galanya Melebihi cinta kita kepada anak kita Istri kita Bahkan kepada diri kita sendiri Mencintai Allah dan Rasulnya tanpa syarat Dan bukti cinta itu hadirin mulia ada Siapa yang menghidupkan sunnahku Sungguh cinta kepada aku Dan siapa yang mencintai ku Akan bersama-sama denganku di dalam syurga Apa sunnah nabi yang paling hebat hadirin mulia Salat lima waktu berjamaah Di tempat azan dikumandangkan Tolong Pak Bukan hari jumatan yang penuh mesin Mesti asar nanti juga penuh mesin Tapi hari ini orang tidak niat pergi salat asar Dia cuma niat pergi salat jumat saja Kalau kita tanya satu persatu Jumat depan ke mesin lagi enggak Semua akan katakan pastilah Kan saya muslim Tapi kalau kita tanya asar nanti kamu ke mesin enggak Dia bilang insya Allah Insya Allah enggak ternyata Kosong lagi mesin Lima waktu berjamaah Bahkan seorang Yahudi mengatakan hadirin sekalian Sekiranya nanti suatu hari Salat jumat sama Salat subuh Orang-orang Islam sama dengan salat jumat Kami akan give up Dia akan menyerah Mengibarkan menyerah putih Menyerah dengan orang Islam takut Selama itu belum terjadi Kita tak akan pernah menang melawan mereka Maka makmurkan masjid-masjid kita Makmurkan masjid-masjid kita Jadikan salat subuh Seperti salat jumat Ini misi besar kita hadirin sekalian Kemudian cinta ulama Hidupkan ta'lim hari-hari di rumah kita Undang malaikat datang ke rumah kita Kalau malaikat sering berkurung di rumah kita Karena adanya majlis ta'lim Ada Al-Quran dan hadis yang dibacakan di dalam rumah-rumah kita Maka sifat ta'atnya malaikat akan mengalir ke seluruh Akan menular ke seluruh ahli-ahli rumah kita Hidupkan ta'lim Zikrullah Bahasa ilisan dengan zikir Akhlak diperbaiki Jangan sombong Tidak ada alasan sedikit pun untuk kita sombong Letakkan diri di bawah rumput Rumput di bawah-bawahnya lagi Kalau orang hina kita tidak usah balas Tidak usah bila diri Tidak usah bila diri Orang hina kita katakan Masih banyak lagi kesalahan yang kamu tidak tahu Sudahlah cukup Kalau itu fitnah itu lebih ajib lagi transferan pahalanya Hinaan orang cacimaki orang Tidak akan membuat kita hina Maka terkesanlah Ikhlaskan hati hadirah mulia Hanya untuk mencari kesenangan Allah Kita ini beramal hanya untuk Allah Bukan untuk menyenangkan orang Tapi untuk menyenangkan Allah Bukan untuk menyenangkan mertua Menyenangkan anak istri teman-teman kita Tapi kita beramal, beribadah, berdakwah Hanya untuk mencari kesenangan Allah Supaya Allah sayang sama kita Apalah artinya seluruh dunia Menyanjung kita, menyanyi kita Tapi Allah tidak Maka tersihukunnya luruskan niat Sebelum beramal, sedang beramal Setelah beramal, banyak-banyak istighfar Dan yang terakhir Saya ingatkan Jangan cinta dunia Dunia di tangan, di hati jangan Mobil di garasi, jangan masuk hati Dunia tidak ada apa-apa Celupkan ujung jari telunjuk kalian Kesemudera yang luas Kata Nabi Dan lihatlah air yang ada di ujung jari kalian Hadirah dunia, itulah dunia Hari ini orang berebut tetesan air Mengabaikan semudera yang luas Tidak ada apa-apa Bangkai kata Nabi dunia ini Sampah Nabi mengajak para sahabat Ketumpukan sampah Kalian mau tahu hakikat dunia Mau ya Rasulullah Inilah sampah Tempat terpukas Inilah dunia Nothing Kalau saja Harga dunia dalam pandalah Sama dengan sebelah sayap nyamuk Wallahi Orang-orang kafir Takkan diberi minum Walau seteguh air pun Dunia sementara Akhirat selama-lamanya Maka hadirah sekalian Maka marilah kita bertaubat Karena ajal tak menunggu kita bertaubat Kitalah harus bertaubat Menunggu ajal itu datang Terima kasih telah menonton! Sampai jumpa.